Didukung oleh Antara laki-laki yang muda dengan yang lebih tua Memilih Memilih Di antara Yang mana Terbaik Yang mana terbaik Terbaik Baik dari segi Apa namanya Kedewasaan terutama Ya saya terima nikahnya Agama Lihat Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Anda yang tidak hidup Di dalam pikiran beliau Bingung Bayangkan dia Sekarang siapa yang mengundang kerumitan itu Dalam kehidupan Ibu Vini Seandainya harus tegas Apa yang mau Anda lakukan Saya Memilih Salah satu dari mereka Memilih salah satu dari mereka Betul-betul pilihan yang seimbang Iya sama Bukannya sekarang dua-duanya masih dekat dengan Anda Tidak Dua-duanya tidak dekat Sekarang sudah tidak dekat Berarti pilihnya tinggal satu dong Iya Tidak ada pilihan Tidak dekat dua-duanya Bukan Bukan Saya pilihnya cuma satu Yang ada sekarang ya Yang ada sekarang cuma satu Yang sekarang yang dekat dengan Anda siapa? Pacar saya Yang dekat Dekat Atau sebetulnya sedang off Sedang off Ya Oh Betulnya tidak ada pilihan Sedang off kok Tetapi tampil di TV seperti ini Seperti on off Bagi laki-laki ini on loh Bukan off loh Ini sudah ada yang memiliki Jadi laki-laki sangat khawatir Nah kalau gitu Anda Bagaimana Anda bisa yakin Memilih salah satunya Padahal dua-duanya sedang off Karena setelah malam itu Saya putuskan untuk Tidak memilih yang dewasa Beberapa bulan kemudian Dia menikah Oh dia sudah menikah Dan dia memang Memang benar pengen menikah Sedih gak? Sedih dan kebetulan saya datang Oh Tapi kalau dari ceritanya Tidak tahu loh kita tadi Bahwa dia sudah menikah Dan itu adalah Tiga tahun yang lalu Jadi dari cara Anda bicara Siapapun mengerti Seperti hubungan itu masih on Padahal yang satu Sudah menikah Tiga tahun yang lalu Berarti Anda hidup Dalam sebuah Alam impian Anda sendiri Karena kita punya Hobi yang sama pak Siapa yang punya Hobi yang sama? Saya sama Yang lebih dewasa Kita sama-sama hobi nulis Itu dia Lihat tuh Masih kita punya Hobi yang sama Dengan yang sudah menikah Tiga tahun yang lalu Lihat Berarti tidak pernah putus loh dia Mungkin yang menikah Sudah move on Sudah melanjutkan Kehidupannya Sudah sekarang Sedang merencanakan liburan Ke Bali Dengan istri dan anak-anaknya Yang ini masih memikirkan Hobi yang sama Betul loh Itu tiga tahun yang lalu loh Kalau produktif Bisa punya dua atau tiga anak itu Kalau produktif Iya kalau produktif So Kita tinggal dulu sementara Pikirkan dulu Kan kelihatan Anda Sangat membingungkan kami Dan kita mengerti Bahwa Anda hidup Dalam alam harapan Sekarang Karena kita tidak mengerti Tadi bahwa Tiga tahun yang lalu Yang dewasa itu Sudah menikah Pak Mungkinkah Istri Anda itu Sedang hamil Belum mbak Tahu dari mana Tahu dari mana Gini Sebelum menikah juga Kami mempunyai target Jadi Kita mempunyai anak itu Satu tahun Setelah kita Nikah Bagaimana caranya Anda tahu Hamil itu kan tidak ada Hampir hamil Kayak hamil Hamil ya hamil Udah Nah orang hamil Kadang-kadang aneh Tidak mau dipegang Tidak mau cium baunya Rasanya gak Mau jadi enek Begitu ya Nah bagaimana Anda Tahu bahwa dia Tidak sedang hamil Dan sedang menolak Anda Karena ngidam Saya belum sempat Berpikir sampai situ sih Pak Tapi Kenapa gak terpikir Pak Ung sudah menikah kok Iya Tapi Selama kami Berhubungan dua minggu itu Saya rasa Tidak ada Tanda-tanda Kami membuat Kehamilan Bahasanya luar biasa Oke Iya Iya Jadi menikahnya Sudah dua bulan Oke Mereka dua bulan Dua minggu berjalan lancar Setelah dua minggu Tidak ada Ada perubahan yang drastis Padahal Anda Tidak melakukan apapun Yang bisa membuat kehamilan Gini Pak Kami melakukan Setelah hubungan suami istri Setelah dua minggu istri Tapi Saya tidak Apa ya Tidak bisa mengungkapkan Di layak umum Seperti apa hubungan Seperti itu Tapi tidak Membuat kehamilan Tidak Saya Saya masih Sadar Karena kami mempunyai target Jadi Kami saling komitmen Target kita Satu tahun Kalau ingin Berpacaran dulu Kita makin Mau menitikair Selama Satu tahun Satu tahun itu Kenapa dua ini Sulit sekali ya Yang ini Tidak jelas-jelas Yang mana yang mau dinikahi Padahal satu sudah menikah Ini tidak Melakukan apapun Yang bisa membuat kehamilan Gini Pak Ya Saya Ini Jadi Akhir ini Finalnya Fatalnya malah Fatal Fatal Dia bilang Kenapa gak Mau deket lagi Padahal Lainnya istri itu Melayani suami Istri itu Ya Minimal Senyum itu Sudah termasuk ibadah Sudah saya sampaikan seperti itu Dia Tidak mau Seperti itu Dia alasannya Tidak sayang Dan Dia malah siap Ketika Mau pisah Apakah ada penyesalan Kira-kira Menikah ini Saya tidak ada penyesal Dan dia Sudah saya tanya Apakah menikah Dengan saya itu menyesal Dia juga bilang tidak Ya pasti Pak Dia tidak akan mengatakan menyesal Sebetulnya sebelum menikah Apakah ada sedikit Pemaksaan Dari pihak Anda Tidak ada Jadi Sebelum Kemarin Dia sudah Dikasih tahu Sama kakaknya Sama orang tuanya Dulu kamu nikah itu Apakah dibaksa Atau ada faktor tentu Kamu itu Menikah Enggak Dulu memang Suka sama suka Sebelum menikah Mungkin Kami Menginginkan Kebersamaan Ada rasa kangen Setelah kami bersama Malah Rasa sayang itu Tiba-tiba Hilang Yang hilang Kepada diri dia Tapi kalau dari diri saya Tetap Masih menjaga Masih saling Menghargai Gitu Pak Bisa gak Pak Kita Kembali kepada Satu kata Yang dianjurkan Oleh Tuhan Saat kita masuk Kedalam keadaan Yang sulit Dan tidak kita mengerti Sabar Sabar Pak Tunjukkan bahwa Cinta Anda Adalah untuk dia Kalau Dibenci Dimarahi Diam saja dulu Buktikan aja dulu Bahwa Anda memang Suami Yang Mencintainya Apapun No matter What Ini kan baru Dua minggu Dua bulan Eh dua bulan Dua bulan Lihat Jodoh itu Tidak bisa dinilai Pada awal Pernikahan Jodoh itu Setelah Anda Punya anak Punya cucu Itu Masih bersama-sama Itu jodoh Ya kalau tidak Sebelumnya Membutuhkan upaya Jadi Bapak Sedang tertantang Untuk berupaya Sangat baik Dan Seburuk-buruknya Pernikahan Tetap lebih indah Dari Secantik-cantiknya Cerita Percintaan Yang tidak Pernah jadi Pernikahan Perhatikan Seburuk-buruknya Cerita pernikahan Bisa diperbaiki Berdoa Kepada Tuhan Minta Supaya Apapun yang terjadi Kepada istri Anda Bisa diluruskan kembali Ya Toh Dan mudah-mudahan Segera Anda Bisa di Karuniai putra Putri Yang lucu-lucu Ibut-imbut Ya Toh Dan mudah-mudahan Setelah itu Dia Menemukan Keindahan pribadi Yang menjadikan Anda Menikahinya Nah Anda Iya Pak Kapan Anda Menjadi pribadi Yang sangat menarik Bagi satu Laki-laki Yang hebat Sepertinya Saat ini Good Jadi Kalau kita Punya dua Kekasih Satu sudah Menikah Berapa pilihannya Satu Nah yang satu Ini juga Belum pilihan Masih belum jelas Masih on off Bagaimana caranya Anda tahu Bahwa yang Anda Dapatkan itu Yang terbaik Anak muda itu Memang harus sering Patah hati Anak muda yang hebat Itu patah hati Jatuh cinta lagi Patah hati Jatuh cinta lagi Patah hati Jatuh cinta lagi Sampai suatu ketika Patah hati itu Hanya dikedip Gitu aja patah hati Kedip patah hati Tapi Tuhan Tidak akan Menyanyakan orang baik Seperti itu Nah jangan jadi Orang yang Tidak jelas Bahan apa Kalau saya pandai besi Mau membuat pedang Saya butuh baja Pribadi yang tidak tegas Itu timah Tembaga Seng Mau ditajamkan Seperti apapun Akan Ya habis saya Habis saya Habis saya Capek yang menasehati Seperti pandai besi Lihat ya Anak muda Yang hebat itu Yang keras kepala Oke Tapi jangan terlalu keras Sampai dibuang Iya toh Pandai besi Ini Katosen Dibuang Iya toh Kalau dilihat Begitu Eh ini terlalu empuk Dibuang Anak buddha itu Dikeraskan Dalam proses kehidupan Pak salah satunya Adalah anda Anda tidak mungkin Pak Tuhan tidak menguji Orang lemah Kedua Tuhan hanya menguji Yang bisa lulus You bisa lulus Ya Kedua Anda sedang tidak di uji Apapun Pak Ini ujian Gak ikut UN gak ikut UTS gak ikut Ya toh Masih mengharapkan Satu yang sedang Off Buka diri Bagi Pergaulan yang Baik Gitu Jadi kalau ada Laki-laki keren Tampan bilang Eh sudah lihat saya Di NTGW Gitu Sudah lihat saya Di NTGW Gitu Istilahnya terbuka Wanita Yang agresif Berusaha Mendapatkan Laki-laki yang terbaik Ayo Bukankah anda Sudah meraih Wanita nih Bukankah anda Pernah merasa Kenapa laki-laki Yang baik Kok sudah diambil orang Ayo Pernah kerasa gitu gak Ayo Kenapa Yang ngambil-ngambil Itu agresif Coba kalau Ibu Lina Dulu terlambat Ngambil saya Anjurannya Anda tidak bisa Anda dapat Anda tidak bisa Dapatkan kekasih Yang anda inginkan Kalau anda masih Menginginkan Yang tidak jelas It's your life Keputusan anda Keputusan anda The quality of your life It's your decision Putuskan Ya Apa putusannya Tetap sama yang Dua tahun lebih tua dari saya Tetap menjalin hubungan sama dia Tetap sama yang Nah apakah dia tahu Bahwa anda serius dengan dia Iya Iya Sudah pernah Pernyatakan Iya Pernah Apakah masih ada Harapan untuk kembali Kepada yang Lebih dewasa Tidak Tidak Sudah anda serius Insya Allah Insya Allah Dua tahun lagi Mau menikah Rencananya Itu rencana anda Atau rencana dia Rencana kami Super sekali Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sekali kita berikan tepuk tangan Silahkan kembali Seperti ini Pasan Terima kasih Baik kita break dulu sebentar Jangan kemana-mana Masih ada waktu Untuk kita terus bersama Dalam program ini Hanya di Mario Tugu Golden Ways Tuhan tidak terbatas Kemampuannya Untuk membahagiakan kita Tuhan memberikan Yang kita butuhkan Yang kita inginkan Termasuk yang tidak kita minta Tapi sebetulnya kita inginkan Terima kasih